Hukum tarik menarik dan hukum asumsi, mana yang lebih kuat untuk menciptakan keajaiban dan menarik keberuntungan? Teman-teman semuanya, dalam hidup ini kita tentu dihadapkan pada banyak fenomena hukum alam. Mulai dari hukum tarik menarik, hukum gravitasi, hukum pola menolak, hukum asumsi, dan masih banyak lagi hukum lainnya yang mengatur alam semesta dan kehidupan kita. Nah, salah satu gajian penting yang perlu kita bahas kali ini adalah hukum tarik menarik yang berada di semesta dan hukum asumsi yang berada dalam pikiran manusia. Kenapa ini menarik? Karena kedua hukum ini sering dipakai oleh orang-orang yang ingin berkembang, yang ingin kaya, yang ingin sukses, yang ingin makmur kehidupannya, atau bahkan ingin menciptakan sebuah keajaiban dalam dirinya. Misalnya, dengan menggunakan afirmasi atau menggunakan visualisasi, dapat mendatangkan keajaiban atau kebetulan-kebetulan yang menyenangkan. Nah, sayangnya kedua hukum ini itu sering dipertentangkan. Bukannya dipadukan menjadi satu yang saling melengkapi dan berpengaruh satu sama lain. Tetapi biasanya dipertentangkan. Hukum asumsi itu berdiri sendiri, hukum tarik menarik itu berdiri sendiri, dan keduanya tidak berhubungan. Dan bahkan ada yang mengatakan hukum asumsi itu lebih kuat daripada hukum tarik menarik. Nah, bagaimana sih sebetulnya antara hukum tarik menarik dengan hukum asumsi ini? Bagaimana kaitannya? Kebanyakan orang masih menganggap bahwa kedua hukum ini bertolak belakang. Padahal kedua hukum ini saling melengkapi, hanya berada di wilayahnya masing-masing. Hukum tarik menarik itu wilayahnya di alam semesta, sedangkan kalau hukum asumsi itu wilayahnya di pikiran manusia, dalam pikiran kita. Nah, bahkan yang lebih menarik adalah setelah saya kaji lebih mendalam, dan ternyata hukum tarik menarik itu baru bisa berjalan, baru bisa sesuai dengan kehendak kita, kalau kita memiliki hukum asumsi, kalau kita berasumsi yang kuat. Sebaliknya juga sama, hukum asumsi baru dapat menjadi kenyataan, bila ada hukum tarik menarik yang mendukungnya. Jadi, keduanya saling terkait satu sama lain. Keduanya itu satu sistem yang saling terhubung dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, teman-teman mari kita kaji lebih mendalam pada video ini. Simak terus ya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu, apa sih itu hukum asumsi? Hukum asumsi, yang namanya hukum itu adalah sesuatu yang pasti. Seseorang tidak bisa menolaknya, tapi itu sudah hal yang pasti dalam kehidupan kita. Jika, maka, misalnya seperti itu. Jika Anda tidak taat, maka Anda kena hilang. Seperti itu misalnya. Nah, hukum asumsi juga sama. Hukum asumsi merupakan suatu anggapan-anggapan yang dianggap benar secara subjektif oleh orangnya, sampai pada level keyakinannya. Nah, namanya asumsi itu apa? Asumsi itu hanya sekedar prasangka, dugaan, pendapat, atau sudut pandang yang dianggapnya benar dan diyakini. Memang itu benar, seperti itu. Dengan atau tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu. Misalnya, suatu contoh, Anda percaya kalau saya ini orang baik, seperti itu. Itu kan asumsi. Atau Anda percaya kalau saya ini orang jahat, itu juga asumsi. Benar apa salah? Tergantung. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setiap asumsi akan menjadi sebuah kenyataan? Jawabannya adalah tidak. Tergantung apakah asumsi itu masuk sampai di level keyakinan ataukah tidak. Bila sudah masuk di level keyakinan atau dibenarkan, maka tidak ada keraguan bisa menjadi kenyataan. Karena pikiran dan perasaan manusia itu memancarkan gelombang energi ke semesta dan meresonansi energi-energi yang ada di semesta ini. Sehingga, ketika terjadi resonansi dengan gelombang semesta, inilah yang bersinggungan langsung dengan hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik langsung merespon apa yang kita persangkakan itu. Merespon apa yang kita duga, apa yang kita yakini itu. Apa yang kita anggap benar itu. Dan menghadirkan berbagai macam kejadian yang serupa dengan apa yang kita yakini. Nah, hukum tarik-menarik di semesta ini sebetulnya adalah hukum yang didesain oleh Tuhan. Khusus untuk merespon asumsi-asumsi yang ada dalam pikiran dan hati manusia. Untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk kenyataan. Terlepas dari apapun asumsi yang diyakininya itu, buruk atau baik, positif atau negatif, akan menjadi realita, menjadi kenyataan selama asumsinya itu diyakini benar sampai masuk di level keyakinannya. Contoh mudah seperti ini. Anda percaya sepenuh hati, di tempat gelap itu ada hantunya. Maka lama-kelamaan Anda akan melihat sebuah fenomena. Hal aneh di tempat gelap tersebut. Apalagi semua masyarakat di suatu desa percaya bahwasannya di tempat gelap tersebut. Di satu titik misalnya, itu ada hantunya. Misalnya hantu pocong atau hantu kutilanak. Maka pasti lama-kelamaan di situ akan menjadi sebuah keajaiban. Ada sebuah penampakan misalnya seperti itu. Ajaibnya di mana? Ajaibnya adalah terjadi penampakan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran manusianya. Nah, kebalikannya, jika Anda tidak percaya hantu itu tidak ada di suatu tempat, maka itulah yang terjadi. Walaupun orang lain yang percaya, akan bisa melihatnya di tempat itu ada hantunya. Tapi kalau Anda tidak percaya, asumsi Anda mengatakan tidak percaya di situ ada hantunya, maka Anda pun tidak akan bisa melihatnya. Contoh lain seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada orang yang mengatakan, dirinya terlahir sebagai orang miskin. Tidak mungkin menjadi orang sukses. Tidak mungkin menjadi orang kaya. Nah, ini merupakan sebuah asumsi sebetulnya. Benar apa salah? Ini sifatnya subjektif. Bagi kita mungkin itu salah, tapi bagi orangnya itu benar. Dan masuklah pada level keyakinannya di bawah sadar. Sehingga keyakinannya itu memancarkan energi ke semesta, bersinggungan dengan gelombang energi semesta, dan menarik kejadian yang serupa, dan menghadirkan berbagai macam hal yang sesuai dengan prasangka atau keyakinannya itu. Sehingga apa? Dalam hidupnya, orang yang meyakini dirinya miskin, maka itulah yang dihadirkan dalam kehidupannya, dalam kenyataannya, selalu miskin. Sebaliknya, bila ada orang miskin yang mengatakan, contoh seperti ini, saya walaupun miskin, tapi saya akan berusaha sekuat tunaga, karena semua orang berhak untuk sukses, semua orang berhak untuk kaya, semua orang berhak untuk hidup makmur, saya akan bekerja dengan biat, dengan pertolongan Allah, saya pasti bisa. Nah, ini juga asumsi sebetulnya. Kalau orang yang meyakini betul asumsinya itu, maka itulah yang terjadi dalam kehidupannya. Semesta meresponnya seperti itu. Atau dalam bahasa agamanya, Allah mengabulkan sesuai dengan prasangka hambanya, seperti itu. Nah, karena asumsinya, ia benarkan, dan ia yakini sepenuh hati, itulah kenyataan hidupnya. Inilah fakta di masyarakat, bahwa kita hidup berdasarkan asumsi-asumsi yang kita yakini sendiri. Itu loh. Ada asumsi pribadi, ada asumsi kolektif. Asumsi kolektif itu, semua masyarakat di suatu wilayah meyakininya betul. Ya, contoh kayak mitos. Mitos itu kan semua asumsi betulnya. Kalau ada orang yang meyakini mitos itu benar. Misalnya ya, kalau ada anak perempuan cantik, kemudian makan di tengah pintu, maka jodohnya bisa jauh. Itu kan mitos. Hanya asumsi, hanya anggapan yang dibenarkan. Nah, pertanyaannya apakah itu benar atau salah? Tergantung. Kalau orang yang meyakini benar, maka terjadi. Tapi kalau meyakininya, itu tidak benar. Maka tidak akan terjadi. Nah, inilah memang fakta di masyarakat, bahwa hidup kita berdasarkan asumsi-asumsi yang kita yakini. Asumsi seperti apakah itu, itulah yang membentuk kehidupan kita. Nasib kita. Tidak ada asumsi yang benar atau salah. Yang ada adalah asumsi itu membuat kita semakin bahagia atau tidak. Membuat kita berkembang atau tidak. Membuat kita lebih bahagia atau tidak. Membuat kita lebih makmur atau tidak. Gitu saja. Maka, bila asumsi itu membuat kita semakin bahagia, semakin menjum makmur, semakin berkelimpahan, maka layak dipertahankan. Tapi sebaliknya, kalau kita memiliki sebuah asumsi yang justru membuat kita terus miskin, membuat kita enggak bahagia, membuat kita enggak bisa makmur hidupnya, maka asumsinya itu perlu diragukan dan dipertanyakan. Begitu. Jadi, perlu diingat bahwa asumsi ini letaknya ada di dalam pikiran kita, mindset kita. Mindset turun menjadi perasaan. Menjadi apa yang kita rasa? Mood kita. Dari mood, menjadi tindakan dan kebiasaan dalam hidup. Dari kebiasaan, menjadikan nasib. Jadi, yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara efektif untuk mengubah asumsi-asumsi dalam hidup kita. itulah yang paling penting. Lantas, yang paling penting memang di sini, kita belajar ilmu pikiran. Belajar mengubah mindset. Mengubah apa yang kita pikirkan. Mengubah makna-makna yang kita yakini. Mengubah makna dari sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apakah enggak penting kalau kita belajar law of attraction atau hukum tarik-menarik, belajar vibrasi, belajar energi, dan sebagainya. Itu yang penting. Kalau menurut saya itu penting, tapi lebih penting, kita belajar tentang pemicunya, yaitu pikiran. Kenapa demikian? Karena law of attraction atau hukum tarik-menarik, kemudian vibrasi, dan energi, itu wilayahnya ada di semesta. Sedangkan, pikiran kita, itu wilayahnya di dalam diri kita sendiri. Sehingga, pikiran kita lah yang bisa dikendalikan. Sedangkan kalau alam, itu sesuatu yang di luar diri kita. Kita enggak bisa mengendalikannya. Kenapa? Karena itu sudah hukum yang di luar diri kita. Pikiran adalah pemicu getaran energi di semesta, atau vibrasi yang ada di semesta ini. Pemicu hukum tarik-menarik, dan energi. Karena salah satu hukum fisika kuantum menyatakan, kemana arah fokusmu, disitulah energi mengalir. Ini artinya, energi tergantung bagaimana fokus pikiran kita. Fokus pikiran kita tergantung pola pikir. Pola pikir tergantung bagaimana cara kita berpikir. Nah, cara berpikir inilah, sangat penting dipelajari dalam ilmu teknologi pikiran. Oke, salah satu ilmu teknologi pikiran yang saya kusung di sini adalah NLP, atau Neuro Linguistic Programming. Di channel ini, pengetahuan NLP, saya khususkan untuk pemberdayaan diri, untuk memaksimalkan potensi, dengan cara mengelola pola pikir yang positif, dan memberdayakan. Sebenarnya, NLP lebih terfokus bagaimana membuat asumsi baru yang diprogramkan ke dalam pikiran dengan cara khusus. Asumsi baru yang memberdayakan dan positif. Atau, dengan kata lain, memprogram diri kita, memprogram ulang pikiran-pikiran kita. Asumsi-asumsi lama yang tidak memberdayakan, diganti dengan asumsi baru, dengan program baru, dengan data baru yang memberdayakan, yang positif, yang mendukung kehidupan kita, yang menjadikan kita lebih makmur, lebih sehat, lebih berprestasi dalam hidup, dan lebih bahagia. Ini juga yang saya usung dalam kelas Amazing NLP Online yang saya selenggarakan setiap bulannya. Dalam kelas ini, Anda bisa belajar bagaimana cara mengelola pikiran, bagaimana mengganti mindset lama atau asumsi lama yang jelek, yang negatif, menjadi asumsi baru yang positif. Mengganti gambaran mental yang negatif, menjadi gambaran mental yang positif. dalam waktu yang cepat. Serta menggali sumber daya dalam diri untuk mengatasi masalah apapun dalam hidup. Dan masih banyak lagi. Intinya adalah, dari kelas ini, kita belajar memprogram ulang pikiran, memprogram ulang mindset, memprogram ulang belief yang negatif, menjadi belief baru yang positif, yang memberdayakan, yang mendukung kehidupan kita, dan layak kita alami. Seperti itu. Nah, kembali tentang hukum tarik menarik, dan hukum asumsi. Kedua hukum ini, sama-sama bergerak selaras. Tidak bisa berjalan sendiri. Saat asumsi dalam pikiran kita terbentuk, maka di saat itu pula, hukum tarik menarik, otomatis bekerja menyertainya. Kita akan menarik apa yang kita pikirkan. Artinya, asumsi dulu baru terjadi. Asumsi ditanamkan dalam pikiran, dalam bentuk gambaran, dalam bentuk imajinasi, dalam bentuk mindset. Termasuk ketika seseorang punya impian misalnya. Seseorang punya impian di masa depan, sesungguhnya, ia sedang membentuk asumsinya sendiri, di masa yang akan datang. Kadang orang memimpikan, masa depannya itu suram. Tidak ada harapan. Karena hidupnya putus asa, maka itulah yang direspon oleh hukum tarik menarik di semesta. Kemudian, dihadirkan persis sama berupa kejadian-kejadian seperti yang diasumsikannya itu. Sebaliknya, ada orang yang optimis dalam kehidupannya. Ia berasumsi dengan impian masa depan yang indah, bahagia, makmur, bahkan punya segala macam yang diharapkan. Itulah yang terus ia tanamkan dalam benaknya. Maka hukum tarik menarik meresponnya seperti itu, dan menghadirkan berbagai macam kejadian yang serupa dengan apa yang ia asumsikan itu. Tidak peduli bagaimana kehidupannya sekarang, seburuk apapun kehidupan yang saat ini dialami, itu sesungguhnya, tidak ada kaitannya dengan masa depan sebetulnya. Apabila mau berasumsi kuat, sampai meyakininya, sampai di level, membenarkan, mengamini, meyakini, bahwa hidupnya di masa depan akan jauh lebih indah misalnya, lebih makmur, lebih bahagia. Maka itulah yang dihadirkan dalam kehidupannya. Nah, ini hukum tarik menarik. Nah, itulah yang menjadi hasrat dalam hidupnya, dalam hatinya. Itulah yang menjadi tindakan-tindakannya. Itulah yang menjadi usaha dan pemikirannya, sehingga kehidupannya akan membuatnya seperti ini. Benarlah ada ungkapan yang mengatakan, kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Nah, coba saja kita renungkan. Saat ini kita menjadi apa? Berapa penghasilan kita? Seperti apa kehidupan kita? Adalah persis sama dari pikiran kita, 5 hingga 10 tahun yang lalu. Jadi, bila kita ingin mengubah hidup kita, itu sebetulnya simpel dan mudah. yakni, kita hanya perlu mengubah cara kita berpikir. Kita hanya perlu mengubah bagaimana rasa yang kita alami dan mengubah apa tindakan kita. Tapi kuncinya ingat, mengubah bagaimana cara kita berpikir. Asalkan konsisten, terus menerus, tanpa henti, berpikir dengan cara yang baru, merasa dengan cara yang baru, dan berpindah dengan cara yang baru, maka kehidupan pasti akan baru juga. Lantas, apakah ini bisa disimpulkan? Jangan-jangan takdir hidup kita, takdir hidup kita, itu tergantung dari pikiran kita. Benar atau tidak? Jawabannya adalah, kalau menurut saya itu benar, memang demikian. Hidup kita, takdir hidup kita, itu ditentukan dari bagaimana cara kita berpikir. Loh latas, apa peran Tuhan? Bukankah Tuhan yang selama ini, mentakdirkan hidup manusia, miskin, kaya, bahagia, atau tidak, sengsara, atau apapun, itu kan gandang Tuhan, takdirnya Tuhan. Nah, tentu, semuanya itu takdir Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa lepas dari takdirnya, tidak ada. Tetapi, bahasan takdir ini, akan saya bahas di next video, akan saya jelaskan lebih detail. Tapi intinya begini, bagaimana kita berpikir, akan menentukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan, menentukan pindakan kita. Pindakan kita, menentukan kebiasaan, kebiasaan menentukan nasib. Hanya mutur-mutur di situ, next video akan saya jelaskan, bagaimana peran takdir Tuhan dalam kehidupan, peran pikiran dan doa manusia, peran pindakan, peran vibrasi rasa, peran hukum tarik menarik, dan mekanik yang kuantung. Yang semuanya ini adalah, berada di dalam konsep takdir ilahi. Semuanya merupakan, satu kesatuan sistem, yang saling terkait, dan semua itu, berada di wilayah, takdir Tuhan, yang mahal kuasa. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan memberikan, inspirasi bagi anda semuanya. Oke, sampai ketemu pada, next video. Sampai jumpa.